Halo Indomax, Indomagazines, oke Memiliki sebuah kapal induk adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi negara-negara yang memang ingin memperkuat otot militernya Kapal induk ini pun dapat digunakan sebagai sarana pertahanan ataupun sebagai sarana untuk menggempur wilayah yang cukup jauh dari markas Namun bagaimanakah menurut kalian jika sebuah negara yang memiliki kapal induk tapi yang dimilikinya adalah dummy kapal induk alias kapal induk palsu Bahkan bukan hanya kapal induknya yang palsu, jet-jet tempur yang diparkirkan pun ternyata juga palsu bos Wah wah wah, keren juga nih, walaupun tidak ada yang asli, yang palsu pun, hmm boleh juga lah Menurut kalian gimana? Indonesia cucok gak buat kapal induk palsu? Nah dari kaleng-kaleng tuh terus ditaruh di Laut Natuna Utara, wah Namun admin harap Indonesia jangan sampai deh seperti itu, buang-buang duit bye bos Nah jadi dikutip dari navalnews.com, ternyata negara pemilik kapal induk palsu ini adalah negara Iran Dibangun pada periode tahun 2013-2014 Dan dikatakan telah dijadikan ajang latihan sasaran tembakan rudal, roket, dan bahkan sebuah kapal yang dipenuhi bahan peledak yang ditabrakan pada kapal induk tersebut Kapal induk palsu ini mirip dengan kapal induk nuklir Nimitz kelas milik Amerika yang memang sengaja dibuat Iran untuk dipamerkan sebagai sasaran tembak Walaupun mirip, namun ukuran kapal induk palsu ini beda jauh dengan yang asli bos Panjang ukuran kapal induk palsu ini kurang dari 2 per 3 panjang ukuran asli Dan berbeda setengah pada lebarnya Nah, berita terbarunya nih bos, bahwa kapal induk tiruan Iran ini dikatakan baru-baru ini telah diperbaiki lagi dan kemungkinan akan dijadikan lagi sebagai kapal target serangan Geladaknya sudah dicat dan pesawat palsu pun dimasukkan kembali ke dalam geladak Bahkan pada bagian tengah geladak penerbangan telah dicat sebagai pusat target serangan Kemungkinan ini adalah titik serangan untuk rudal balistik berpandu Fateh-110 Rudal ini pun diakini telah digunakan dalam serangan terhadap pasukan AS di pangkalan udara Ain al-Assad dan Erbil di Irak pada Januari 2020 ini Nah, rudal ini diakini memiliki kemampuan anti kapal dan dilaporkan digunakan dalam latihan pada tahun 2015 lalu bos Wah, wah, wah Mantap juga nih Iran Kapal induk tiruan Iran ini mungkin memang tidak terlihat seperti aslinya Baik dalam ukuran maupun bobot dan penampilan Tapi setidaknya cukup menjadi propaganda yang cukup menghebohkan bagi lawan-lawannya Yang mungkin diantaranya adalah negara Paman Sam, Amerika Jadi bagaimana menurut kalian tentang kapal induk tiruan Iran ini? Propaganda yang heboh banget sampai-sampai mereka buat kapal induk palsu bos Jangan lupa komentar kalian Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia Maju Salam Indomex, Indomagazines Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax